Ceritanya hari ini, truk caselamet dipinjam oleh Suneo untuk membawa cabai merah ke Jakarta. Dan bagaimana keseruan alur cerita kali ini? Ikuti terus alur ceritanya sampai selesai, guys. Alright. Suneo, Suneo, lah mana sini anaknya? Kok malang hilang-hilang terus? Setan. Aku di sini, bos. Gimana, bos? Gimana, gimana, gimana? Kamu kok bentar-bentar ngilang, bentar-bentar ngilang. Niat kerjaan dah sih kamu. Tuh, aku dari tahun kemarin yaudah niat kerja tuh, bos. Kamu sehat, Suneo? Aku ya sehat, bos. Mulai besok. Oh, kalau kamu sehatnya besok, yaudah sekarang libur aja, nggak usah kerja, Suneo. Eh, tak bisa aku libur kerja, bos. Soalnya nanti malam aku mau party, no. Ya, tadi bilangnya sehatnya katanya besok. Udah tak geser harinya, bos. Jadi sehatnya sekarang, udah jadi besok. Dasar, Suneo kurang waras. Udah sana, berangkat, Suneo. Kamu nunggu apa lagi, Suneo? Cepetan berangkat sana. Nanti cabai ku bosok, rugi dah aku. Ya, bangsa aku tuh, bos. Bos, buat beli solar. Eh, nih uangnya nih. Dasar mata duitan, kerja belum udah minta uang. Eh, gitu. Terima kasih, bos. Goodbye. Terima kasih, bos. Untuk hari ini, jalan tol layang kota Karangka Dempel terpantau lancar seperti biasanya. Dan para pengendara masih memacu kecepatan kendaraan miliknya di bawah rata-rata, yaitu 100 km per jam. Dan saat ini, tak ada kendaraan satupun yang melebih batas maksimal. Karena jika ada kendaraan yang berani memacu kecepatan kendaraannya melebihi ketendruan, resikonya mereka akan terkena tilang elektronik. Dan para supir truk pun berlalu-lalang melintasi jalan tol ini karena jalan ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke kabupaten kota Karangka Dempel. Dan inilah Sunil, sebelumnya dia ketiduran di jalan selama satu jam lebih, sehingga ketika dia mulai memasuki jalan tol, dia pun terus memacu kecepatan truknya. Karena dia sadar, jika dia sudah terlambat selama dua jam untuk mengantarkan cabai merah ke kota Karangka Dempel. Dan dia pun terus berusaha mendahulung semua truk yang ada di depannya. Karena jika dia terlambat mengantarkan cabai merah ke tujuan, resikonya begitu besar untuk Sunil, sehingga dia pun sampai tak memperdulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sampai truk-truk besar pun dia libas begitu saja, agar bisa sampai tujuan tepat waktu dan rasa takut pun sudah hilang pada dirinya, dia merasa seperti kucing yang memiliki nyawa sembilan. Dan disinilah hal yang tak diinginkan pun terjadi, ini dikarenakan truk susu tronton tak terima, jika jalurnya dipotong oleh truk cabai yang ugal-ugalan di jalanan. Dung, 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 kecegakan, Dung, ayo cepetan video, Dung, video, biar viral. Nobita, 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 itu kan truk tadi yang mendahului kita kan, yang kencang banget itu larinya. Iya, itu truk yang mendahului kita itu. Alhamdulillah, akhirnya guling juga truknya Nobita. Ayo, Dung, cepetan di video, Dung, cepetan video, biar viral. Nanti kan kita dapat uang. Ini namanya kita dapat uang di atas penderitaan orang lain, Nobita. Ya, nggak apa-apa, salah sendiri bawa truk ugal-ugalan.